ini sudah di record ya jadi sekarang kita sedang di pertemuan sebelas dan semalam semalam Pak UR kita sedang lagi ada di Bali ya guys lagi ada acara APTC jadi selama di Bali ya pasti kesibukannya banyak ya acaranya disana pasti padat banget dan hari ini karena ada mata kuliah jadi diisi dengan sharing santai dari Vio bersama salah satu mahasiswa di Alphabet GoBatter juga dan siapa tau nanti Pak UR juga akan join ya karena yang kemarin Pak UR juga udah sounding kan bahwa ada informasi mengenai nilai yang kemarin kita lakukan MSA itu ya dan udah dapet SC juga tuh congratulations buat Kak Anissa sama Pak Tata udah dapet SC gara-gara emang papernya papernya bagus itu ada grafik-grafiknya tuh yang di screenshot sama Pak UR ya dan Anissa juga scoopnya cantik banget ada apa itu kayak border-borderannya oke karena sekarang kita mau sharing santai jadi siapa tuh jadi mari kita share screen ya guys yo share screen dulu eh ya oke jadi ini sharing santai kali ini sudah disiapkan scoopnya oleh Pio dan juga Komang karena kita berdua yang akan lakukan sharing santai mengenai apa mengenai apa nih Komang kita sharing santainya dengan mengenai buku BIM yaitu building, information, dan modeling oke jadi kita bikin buku ya Komang ya dan apa perkembangan mengenai pembuatan buku ini tuh udah di kita lakukan sharing lah kepada teman-teman seperti apa sih yang kita lakukan dan sudah sejauh mana gitu nah ini kita udah ada posternya juga kan tuh dan poster ini sebenarnya adalah sneak peek dari desain ruangan dan juga buku yang sedang kita buat jadi desain ruangan yang sedang kita buat tuh seperti ini ada desain-desain kopinya gitu ya ada kopi dan ya seperti ini judulnya The Magic Place of Startup Panel disini udah ada slide-nya juga lalu ada IMF untuk memantau perkembangan buku yang sedang kita kerjakan ada Overleaf nah kenapa kita pakai Overleaf nanti kita sharing dan ada Air Drive untuk kumpulan referensi-referensi serta komponen-komponen kita untuk mendukung adanya buku ini hingga jadi nah selanjutnya mari kita ke slide tenang guys kita tidak lama-lama gak lama-lama hmm lama gak ya gak tau sih semoganya nyampe 2 jam gitu kan ya tapi ada Bapak ini Bapak denger dulu apa Bapak mau ngomong dulu Bapak ada kegiatan disana guys ya jadi kita nyet dulu Bapak ini dia slide-nya welcome to sharing santai ke 58 bersama siapa ini ayah komang komang expertize di bagian 3D ya komang ini ya expertize 3D dan ada Cili Murphy Lardini expertize di bagian 2 dimensi 2 dimensi ya untuk scoop bisa langsung meluncur bitlinya ada disini kalian bisa langsung apa itu namanya scan nanti disana udah ada bahan-bahannya segala macam nah ini tenang aja guys cuman 10 slide aja kok cuman 10 slide ya insya Allah ini mah insya Allah 10 slide ya kita mau cerita dulu bahwa kenapa kita lakukan sharing santai ini dan kenapa kita membuat buku ini jadi ada alasan personal dan ada alasan umumnya juga nih guys personalnya apa tuh bahwa kita ingin lulus guys di semester ini pengen lulus ya Cili ya dan juga Komang dan mendapatkan nilai yang bagus kalau Cili kan eh kalau Pio kan mata kuliahnya bersama Power ya ada 2 kelas nah kalau Komang apa nih Komang mau lulus di kelas yang mana nih Komang Bisdi Bisdi emang di Bisdi Komang lagi ngapain di Bisdi juga Komang lagi bikin modul juga sama cuman daripada bikin apa sih modul gitu kan gak ke buat jadi bukunya jadi lebih ke arah sini untuk jadiin buku juga jadi terbit gitu bukunya oke jadi kalau misalnya di Bisdi itu anak-anak teman-temannya Komang pada bikinnya modul gitu ya dan itu oke sebentar Pak Suardi oke ya karena di kelas di teman-teman Komang itu bikinnya modul jadi menurut Komang itu mungkin bisa lebih menarik lagi daripada sekedar modul ya jadi Komang ini memutuskan membuat buku dan alasan umumnya supaya ilmu yang kita dapatkan selama di perkuliahan itu bisa dimanfaatkan ya dan bisa bermanfaat juga bagi orang banyak gitu guys nah lalu kita akan membahas tentang Publish or Paris apakah itu Publish or Paris jadi kalau kalian melihat sebuah masa lalu ada namanya Einstein Einstein ya Einstein bukan ini Komang iya kan Einstein Einstein cepat Komang tidak kenal kalau tidak kenal kita kenalan dulu ya kenal oke ya bayangin nih guys kalau misalnya Einstein dengan kepintarannya kecerdasan yang luar biasa IQ-nya tinggi banget itu gak mencatat segala ilmunya dari yang dia lakukan dan penelitian yang dia lakukan kita gak akan jadi apa-apa guys kita gak bakal bisa yang namanya sekarang nih kuliah pakai teknologi-teknologi yang canggih atau rumus-rumus di dunia ini tuh gak bakal ada jika para peneliti atau researcher di zaman dahulu itu gak melakukan nulis gitu ya gak nulis dan gak mempublish ilmu yang mereka miliki gitu jadi disini Pio dan Komang karena kita sudah belajar banyak hal apalagi Pio jurusan mafib dulunya jadi Pio ingin mempublish ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh dosen yang Pio dapatkan jadi ilmu hebat itu harus dipublish disini ada dua software yang kita gunakan untuk membuat buku dan desain ini gitu ya kan kenapa gitu Komang kenapa ada dua software karena biasanya di luaran sana itu cuma ada buku yang satuan misalnya yang di luar itu cuma buku cara mempelajari Adobe Illustrator gitu kan ya terus atau cara mempelajari apa nih Komang namanya Revit Autodesk Revit nah kalau kita ini dengan dua kekuatan yang luar biasa dari Komang 3D dan Pio 2D kita kombinasikan sehingga menjadi powerful kombinasi ini menggunakan dua software Adobe Illustrator dan Revit supaya lebih bagus gitu jadi gak hanya satu paket jadi kombo dapetnya gitu guys karena I want to do good to the world jadi bayangkan aja Apple aja punya cita-cita untuk membuat orang-orang di dunia ini punya komputer di rumahnya masing-masing karena kita dulu gak punya komputer di rumahnya bahkan untuk laptop yang sekarang ini aja kagak kepikiran gitu nah dengan teknologi yang dirancang oleh si Apple dia bisa mewujudkan setiap orang bahkan setiap Komang aja nih pasti device-nya gak hanya laptop pasti ada handphone laptop komputer dan segala macem nah kita juga ingin seperti Apple kayak gitu termotivasi supaya orang-orang bisa jago lah di bidang BIM jadi siapapun itu ilmu harus dipublish kalau tidak dipublish maka dia akan Paris atau yaudah nothing itu gak jadi apa-apa bakal terkubur aja bersama dirimu kalau misalnya kayak Kak Wiwin kan ahli UMKM makanya Kak Wiwin bisa sharing ke orang-orang ke UMKM UMKM kan bagaimana ilmunya untuk bisa UMKMnya itu bisa terus melonjak seperti apa ilmunya di sharing supaya ilmu yang dimiliki kawin itu juga bermanfaat untuk orang lain jadi gak hanya kawin sendiri yang pintar jadi orang lain juga ikutan pintar gitu nah ini ada buku yang menarik juga dari Stephen Stephen Kofi Kofi gak tuh gimana bacanya komang ye Stephen Bapak Stephen lah ya dari Bapak Stephen ini bahwa ada buku yang berjudul Seven Habits of Highly Effective People disini ada tujuh poin yang menjadi tips and tricks supaya kita bisa menjadi efektif and successful people tapi kita terpaku di poin kedua yaitu begin with the end in mind begin with the end in mind apakah itu jadi apa yang kita kerjakan buku yang saat ini kita kerjakan ini dibahasnya mengenai hasilnya dahulu kita mau kasih lihat dulu hasilnya seperti apa nih ke orang-orang bahwa nantinya buku kita ini jika orang tersebut membaca dia akan bisa membuat desain yang sebagus ini maka langkah-langkahnya yang harus diselesaikan adalah ini ini jadi dalam buku itu ada 4 chapter eh 4 chapter 4 bab yang terdiri dari 12 chapter dan di setiap chapternya itu sendiri akan ada trailer-trailer akan ada trailer-trailer akan ada trailer-trailer seperti kalau kalian nonton film film Komang suka film apa Komang Marvel Marvel oh Jurassic Park Jurassic World nggak suka Komang ya lumayan lah itu nah kalau kamu nonton film film pasti ada trailer-nya juga kan ya jadi untuk kita tertarik sama film ini tuh mereka menyuguhkan 1 menit atau bahkan ada yang 30 detikan itu untuk menarik perhatian orang-orang seperti apa sih ini filmnya supaya mereka pengen nonton nah maka dari itu kita menerapkan begin with the end in mind ini supaya orang-orang tertarik ingin baca bukunya jadi kita kasih lihat dulu nih hasilnya ini nanti dia akan belajar dari hasil itu cara membuatnya seperti apa seperti apa seperti itu ya guys style comfort apa tuh jadi untuk ibaratkan gini guys style comfort kalian mau nyari pacar aja pasti melihat gayanya dulu kan nih wah ini cakep nih wah ganteng nih wah tinggi nih kan kayak ngeliat komang tinggi nih komang nih pasti nanti aku bakal memperbaiki keturunan gitu kan gak gitu ya gak gitu ya pokoknya pasti semua terlihat menarik dari mata dulu kan dari gaya gayanya bagus cakep gitu kita bakal happy dan akan makin tertarik lah nah kalau belajar juga gitu mana kecil kalau misalnya suruh yang masih SD-SD itu kalau suruh baca buku yang ada tulisannya doang pasti dia akan boring banget nih kan makanya ngantuk begadang dia begadang dia akan boring banget dan gak mau untuk belajar lagi gitu kok emang coba kalau kok emang suruh baca buku yang tulisan doang kok emang mau gak wah kalau gitu sih boring banget jelas terus pusing juga kan ngeliatnya gitu kayak bacaan doang apa sih bacaan doang gitu kan makanya ini dibuat lah bukunya semenarik mungkin gitu karena buku-buku yang ada di Gramedia ini rata-rata ya kalau gak novel kita gak akan beli ya kan kalau misalnya cowok-cowok pasti belinya komik betul betul ya betul nah kalau buku pelajaran pasti jarang orang yang beli kecuali kalau dia mau UASB apa tuh namanya UTBK dan segala macem itu pasti tuh mereka terpaksa beli gitu kan nah kalau ini pengennya tuh dengan secara wih gue suka nih buku nih pengen kayak gitu tuh jadinya kita mengadopsi gaya-gaya template dari Willy dan kita terinspirasi dari Willy Willy itu adalah sebuah publisher buku yang terkenal banget dan kalian juga bisa akses disini nih online library-nya Willy dia itu salah satu publisher buku yang terkenal yang foundernya itu adalah Charles Willy dari United States yang distribusinya udah mendunia banget dan topiknya banyak banget dari sains teknologi dan segala macemnya makanya kita ingin membuat buku-buku yang seperti Willy punya gitu karena gak boring dan pastinya orang lain pun akan suka dengan buku itu insya Allah karena dengan cara apa kita membuat buku itu ya ini dia dengan coding super latex kita apakah kau mau pusing membahas ini pusing kalau buat ini pusing ya kalau pertama kali ngeliat tapi kalau sudah dijalani gitu dipelajari sedikit demi sedikit terbiasa iya guys jadi buku ini tuh gak cuma sebarang buku ya yang ditulis menggunakan word atau dog karena kalau word doang kan kita ngetik yaudah ngetik biasa gitu loh kayak ngetik cerpen atau cermi gitu ya nah ini tuh pakai codingan guys nih untuk bikin cover aja codingannya sebegini banyak lalu untuk bikin apa ya halaman copyright untuk bikin halaman copyright sampai kayak gini apa harus barisnya banyak ini ada no inden no inden nah tau apalah ini segala macem nah untuk bikin chapter heading chapter heading itu jadi ada di dalam bukunya itu ada gambar yang sebagai trailer itu nah ini nih codingannya sampai begini banyak nanti kita lihat ya di dalam latexnya seperti apa tuh untuk codingannya ya jadi ini nyari nyari untuk mempelajarinya ini juga butuh lumayan banyak buku yang harus dibaca dan juga banyak video yang harus ditonton gitu dan jangan lupa guys aku sudah pernah melakukan sharing santai mengenai overlap overlap latex ini sebanyak dua kali jadi kalau yang mau belajar mengenai latex ini silahkan nonton sharing santai di promosi nanti nanti bikin juga sharing santai latex silahkan komang komang juga kan bikin sekarang anak-anak di EA juga bikin jurnal itu menggunakan latex kenapa kita menggunakan latex karena untuk templatingnya gimana tuh lebih rapi di overlap lebih rapi dan lebih mudah ya maksudnya lebih mudahnya lebih mudah jadi kan kalau wart itu kan biasanya ada yang suka mereng gede-kecil gede-kecil kita gak tau berantakan terus ada yang pengen rata kanan-kiri kok yang gak rata gitu ya nah kalau latex ini udah langsung seret magic semuanya seragam mau mata mau ngeliat juga udah langsung wih cakep gitu maka ngeliat juga udah langsung tapi gitu kan ya jadi komang aja ngeliat jurnal komang pasti bangga nih komang ngeliat buku komang yang ini nanti pasti bangga juga karena kan bakal cakep ya seperti apa nih hasilnya kita lihat di disini nah ini salah satu sneak peek sneak peeknya ya guys ya bukunya nah hasil dari codingan yang super latex tadi tuh jadi seperti ini ada table of content jadi gak usah pusing-pusing kan biasanya table of content harus titik-titik titik-titik sampai ujung berung itu titik-titik dan itu juga kadang gak rata ya nah ini dia udah langsung bisa jadi table of content yang cantik mau ada warna-warnanya juga dia bisa nih terus kalau misalnya di docs itu ada namanya bookmarkan tuh yang kita klik dia menuju ke halaman mana nah si latex ini juga bisa banget bahkan dengan kita gak usah nge-bookmarkin tuh dia langsung udah ada rumusnya sendiri template-nya kita tinggal masukin katanya aja apa nanti dia bisa langsung terus ini yang 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 mana itu yang chapter heading yang namanya chapter heading tuh yang ini aku mau gambarnya di chapter heading tuh yang ini untuk masukin chapter heading aja rumusnya tadi yang sepanjang ini untuk chapter heading doang guys bayangkan bayangkan cuman begini dong nih tapi kodingannya kodingannya banyak ya tapi tenang kalau misalnya buku ini udah jadi terus kita mau bikin buku lagi udah tinggal pakai copy paste aja template ini terus tinggal ganti kata-kata dalamnya aja itu so easy gitu jadi simple paste kalian harus seperti pepatah apa itu ya berpusing-pusing dahulu bersenang-senang kemudian kan ya nah ini pusing juga enggak sebenarnya cuman kalau kalian mau tekunin pasti bakal bisa bisa bermanfaat untuk kalian nanti ilmu kedepannya jadi seperti ini guys terus untuk bab-babnya juga dia udah otomatis enggak kita harus ketikin ini gambarin ini terus masukin gambarnya ini ke dalam si doknya atau segala macam jadi sekarang dok itu bahkan udah kalah canggih sama latex dulu word terus di kalahkan oleh dok sekarang dok di kalahkan oleh latex jadi semangat guys evolusi teknologi sungguh luar biasa pesatnya jadi kita harus jangan mau kalah dengan yang namanya teknologi kita harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin dari situ Pio sama Komang memanfaatkan teknologi yang udah ada ya Komang betul dan membagikannya tadi mempublish ilmu yang telah kita punya kepada teman-teman sekalian buku BIM santanya kita coba tengok ya kita coba tengok ya mari kita ke sini saja yang sudah terbuka daripada dialoginya lama nah ini ini tadi yang aku bilang kodingannya disini semua jadi sebelah kiri sebelah kiri itu kodingannya semua nanti setelah kita udah masukin apanya nih isi-isi kata-katanya maka muncullah hasilnya di sebelah sini guys tuh ini bagian covernya udah langsung ada terus sudah ada copyrightnya lalu ada ini table of content yang tadi Pio bilang ini bisa di klik-klik ini kayak semacam bookmark gitu jadi pas di klik langsung ke bagian si software gitu jadi kita gak usah scroll-scroll-scroll capek kan ya terus udah ada apa nih langsung halaman-halamannya sama dia langsung dimunculin jadi gak harus kita nge-klik apa nge-klik apa nge-klik apa pusing kan kalau di dock dan gak rapi juga ini titik-titiknya jadi sama dia yang secara ajaib secara ajaib langsung bisa muncul gitu guys dan ya disini kita progresnya insya Allah di FSA akan sudah selesai ya Komang ya kita berdua masing-masing karena di Komang juga ada FSA ada insya Allah akan selesai dan saat ini progresnya sudah berapa persen Komang? sudah 31% ya 31% guys jadi ditunggu saja perkembangan ini karena di dalam ini nanti akan ada konten-konten yang menarik seperti itu misalnya yang nih di YBIM ada sponsor-sponsor di YBIM ada Muka Kita disini ya dan ada promosi Universitas Raja gitu tadi ada yang udah dibikin juga tuh di bagian mana ya tangga chapter berapa sih ini tangga nih nah contohnya akan seperti ini guys jadi di setiap di setiap chapter akan ada gambar seperti ini ini adalah desain yang kita buat salah satu bagian desain yang kita buat dan jika kalian scan disini nanti akan muncul ke desainnya gitu jadi kalian bisa langsung lihat desainnya secara lebih HD karena kan disini kan kecil ukurannya nah kalau kalian scan nanti akan muncul lagi trailernya dan kalau misalnya di scan yang cover nih mana tuh cover ini cover di scan ini akan muncul trailer aku buka tidak ya trailernya nah ini jadi nantinya akan muncul ke sini trailernya tentang si buku itu seperti apa nih kita coba munculin eh munculin apa nih tonton bentar ya guys tonton bentar ya buku trailernya ala kita biar gede gimana ini kelihatan kan aku share screen ada suaranya gak ada apa nih Terima kasih. 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 Kok aku pengen keruangan ini? Bagus banget. Ada di mana? Nah, itu didokumentasikan dalam sebuah buku. gitu ya soalnya kalau yang AI kemarin kita gak ada bukunya ya belum ada nah sekarang kita mendistrupsikan diri supaya ada bukunya nih desain kita yang kali ini jadi kita juga bangga kita pernah bikin desain ini ada bukunya juga ada bukunya juga ya benar ada bukunya juga dan ada desainnya juga jadi kita selalu terkenang dan bangga kepada diri sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain kan jadinya orang lain bisa nikmati ruangan yang kita desain gitu lalu ya gitu guys ya ini kalau yang mau berpusing-pusing atau mau belajar boleh memang keliatannya pusing banget tapi kalau misalnya kalian sudah bisa memahaminya nanti dia bakal mempermudah segala hal yang kalian lakukan nah planning kita kita ke depannya apa nih untuk buku ini Ko Mang planning kita kan jadi bukunya itu kalau sudah jadi gitu ya sudah jadi dan sudah matang nah planning ke depannya itu kita bakalan masukin buku tersebut ke toko-toko ternama seperti Gramedia dan Amazon Books jadi orang datang ke Gramedia atau ke Amazon Books itu datang untuk membeli buku kita gitu nah tinggal lupa juga di kita bakalan pasarkan juga di Google Play Books ya itu target capaiannya capaiannya itu 200 buku jadi gitu jadi Ko Mang pengen jual buku nih 200 buku mau ngalahin Raditya Dika Pak Ko Mang ya betul jadi termotivasi dengan Raditya Dika gitu oke termotivasi dari Raditya Dika dan juga apa toko yang penduduk buku lainnya ya ternama iya jadi nanti kita mau publish eh publish masukkan dia di Gramedia Amazon Books Amazon Books loh guys Amazon Books dan juga ada untuk versi soft copy-nya ada di Google Playbook jadi mau ada hard copy dan juga soft copy karena kan sekarang digitalisasi ya digital dan insya Allah semoga aja dengan adanya buku ini dia bisa jadi bestseller tuh bestseller iya dan bisa menghantung pasarnya Indonesia yang tadinya ya buku biasa aja ilustrator biasa aja atau buku revit biasa aja ini dengan kombo dua langsung collaboration yang super dari keduanya itu bisa menghasilkan buku yang bestseller gitu ya nah yang ini tuh projection kita kedepannya sebenarnya ingin mencapai internasional iya kak Imam ada apa kak Imam oke oke kak Imam di community siap atau kak Imam mau ikut juga eh jual buku bikin buku juga oke ya boleh boleh kak nanti kan kak Imam jago coding bisa bikin bukunya juga bisa collab sama komang ya siapa tau ya siap 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 ya projection kita ingin international dual language ya guys emang saat ini kita adanya versi apa komang kita saat ini sudah membuat versi bahasa Indonesia maka projection ke depannya kita akan buat yang versi Inggris juga Inggris Inggris punya Inggris punya kita akan buat ya jadi mau belajar dulu nih sama power bahasa Inggris jadi kita bikin versi Indonesia dulu guys ya supaya di Indonesia anak-anaknya pada termotivasi belajar dan juga ilustrator karena kan sekarang sebenarnya banyak yang sudah belajar ilustrator tapi jarang yang belajar revit di Indonesia itu jarang jadi kita tambahnya itu ke Indonesia dulu baru nanti internasional seperti itu dan kita juga mengadopsi gayanya si Raditya Dika omang ngefans banget sama Raditya Dika dia jadi mengadopsi dengan gayanya yaudah tidak tidak usah terlalu baku itu bahasa di dalam buku tapi tetap nyaman untuk dibaca semua kalangan seperti ya siapa tau nanti kita mau keluar negeri bawa buku kan ya promosi buku luar biasa siapa yang tahu iya keren lah iya keren lah pokoknya komang keren dah iya internasional kita 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 mengharapkan adanya eh bukan mengharapkan apa itu namanya memaksimalkan adanya nanti bukunya akan ada ISBN-nya gitu ya guys jadi seperti buku yang udah pernah kita tulis-tulis juga sebelum-sebelumnya di Alphabet Incubator dia didaftarkan ISBN maka kita juga bercerita-cerita bahwa buku kita akan terdaftar di ISBN juga gitu nanti kan keren nih ada namanya di sini judulnya tadi apa The Magic Place of Startup Trainer nah Startup Trainer apa itu kamu jadi buku ini nantinya setelah masuk ke toko-toko ternama gitu ya jadi nanti kita di apa setelah daftar nih di ISBN nah nanti itu bakalan jadi startup jadi ini loh startup saya gitu ini loh yang saya mau bikin startupnya gitu ya pokoknya bukunya akan terdaftar di ISBN dan akan ada apa nama-nama pengarangnya kita juga termotivasi oleh Pak Yono gitu kan Pak Yono kan udah buat banyak buku gitu nah kita termotivasi tapi dengan gaya milenial kita diperkayai oleh digitalisasi jadi menggunakan latex gitu kalau Pak Yono kan masih mungkin menggunakan docs ya yang versi lebih tingginya dari word tapi kita mau pakai latex yang biar lebih jago kan ada yang bilang bahwa kalau muridnya lebih jago dari mahasiswanya itu kayaknya gurunya bakal bangga gitu kan kita pengen bangga kita pengen membuat dosen kita bangga Pak Yono Pak Pak UR terus kalau Komang dosen siapa Komang ya Kak Bu Kahap ya Kahap Bukanin gitu jadi Insya Allah ini akan terdaftar ISDN juga lalu kita akan daftaran juga hak ciptanya jadi jadi si bukunya ini gak di copyright sama orang lain ya betul walaupun kita udah mencandumkan copyright tapi kan namanya juga manusia ya gak aja publikasi gitu kan makanya kita keluarkan dia ke hak cipta lalu yang patut juga nanti akan ada kibahnya kan lumayan kalau ada bisa semakin meningkatkan kita dalam penelitian kan ya makin semangat melakukan penelitian dengan adanya pendanaan hibah itu Komang sendiri sudah banyak melakukan hibah atau belum? sudah ada berapa Komang? baru satu iya satu tapi Alhamdulillah ye satu tapi satu tapi yang kedai reka ya masya Allah tuh mohon maaf guys satu nih hibahnya tapi pendanaan yang Komang dapat berapa tuh? satu M ya satu M Komang ini guys satu M dapet hibah pendanaan kedai reka tentang apa tuh? renewable energy renewable energy nah anak yang biasanya pegang solar panel sekarang pada pengen ini merambah ke bikin buku bener-bener namanya digitalisasi dan genial banget ya jadi semuanya pengen serba bisa gitu ya gak hanya solar panel doang tapi dia pengen 3D 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 itu apa pakenya Revit kan Revit jadi dia ada 3D nya untuk sebuah desain ruangan gitu dan Komang juga selain Revit juga Komang bisa apa lagi tuh? yang satu lagi? Autodex Inventor Inventor itu juga 3D jadi Komang ini emang ekspertisenya 3D dan ekspertisenya solar panel guys tentang 3D mau cetak 3D mau bikin solar panel di rumah itu Komang udah jago nih jadi jangan ragu tanahkan kepada Komang ya nah loh kenapa ini cepat sekali jadi terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan curhatan Komang dan Cili beli eh beli Cili Komang beli Komang dan Cili sudah cerita-cerita mengenai pembuatan bukunya mengenai BIM atau apa itu namanya Komang panjangannya Building Information and Modeling ya jadi kita telah membuat sebuah ruangan dan kita sudah publish dan dokumentasikan dalam bentuk buku supaya ilmunya lebih bermanfaat dan bisa dinikmati oleh orang lain maka dari itu kita akan terus progres bukunya ya ya sampai FSA ya dan itu juga kan dimotivasi oleh Bapak dosen kita tercinta Bapak UR dari quotes-quotesnya yang ada di Instagram-Instagram yang sangat memotivasi kita sekali contohnya ini coba baca Komang bisa Tisa I am going extra miles to give the best for my friend ya apa tuh artinya apa tuh artinya tuh ya translate dulu Komang translate apa artinya aku beneran translate jangan-jangan sih Komang ya kita pokoknya kita akan bekerja keras untuk menghasilkan yang terbaik ya bagi teman-teman ataupun juga bagi masyarakat sekitar gitu ya jadi kita akan bekerja keras untuk membuat buku ini dan akan nantinya jika buku ini sudah ada kita bikin buku lagi siap 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 aja Komang ya ya ini kenapa cepat sekali guys waktu berlalu ini iya apakah ada yang ingin bertanya atau ingin sharing mengenai pengalamannya dalam membuat buku mungkin ada kakak-kakak yang membuat buku sudah pernah guys apakah kalian mendengarku halo 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 fitra hadir fitra siapa tuh oh sohit 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 kamu sudah bikin buku belum sudah pernah bikin buku belum belum sohit belum pernah sih belum pernah gak mau bikin buku sama Komang novel itu termasuk buku gak ya apa tuh novel novel itu buku juga tapi dia bukunya untuk fiksi kan untuk membuat hiburan kita aja kalau yang ini bukunya kan untuk pelajaran tapi yang dikemas dalam lebih menarik dan ya mengandalkan unsur milenialnya kita lagi kalau novel buku juga nah harapannya sih buku ini akan lebih laris daripada novel-novel di luaran sana karena biasanya jadi bestseller iya bestseller omongnya betul karena kan biasanya buku-buku itu lebih menarik novel ya di mata orang-orang kan ya ini di Gramedia itu aja banyak novel pasti halo guys iya halo pak iya halo pak iya apa kabar semuanya kok gak ada suaranya sih disini ada 32 participants ayo mana suaranya hadir apa nih yang hadir oh ada 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 nuter gak on cam belum mandi iya 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 ayo siapa lagi yang bersuara ayo mitra adir 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 siapa lagi ayo teriak teriak ayo nyanyi juga boleh teriak-teriak nyanyi nyanyinya mana iya pak bangun tidur ku terus mandi tapi bangun tidur langsung ngezoom jangan lupa menggosok bingdi zoomnya sambil makan pak waduh walaupun lagi di dalam acara saya tetap simak ya ini paparan dari dari CEO dan komang dan paparannya bagus-bagus banget dan sangat happy gitu ya terima kasih bapak saat ini ada break sedikit jadi ikut bincang-bincang tentang ini oke kita mulai slide pertama kombinasi dari Tio dan komang merupakan kombinasi 2D dan 3D keren juga ya jadi jadi tanggih gitu ini kombinasi apapun yang kita ingin lakukan kita ingin memberi arti yang lebih baik kepada dunia kita ini bukan sekedar untuk diri sendiri tentunya bukan sekedar untuk making money saja saya mau dapat duit gitu dapat nafkah dapat usaha mau make money saya mau dapat duit nah itu arti-arti dari yang kita inginkan jalan yang kita ingin jalankan seperti itu kurang bagus akhirnya kurang bisa memotivasi diri-diri untuk terus melewati hal-hal yang susah-susah banget terjal-terjal banget kita susah untuk memotivasikan diri dan juga kita susah untuk memotivasikan orang lain untuk support kita sampai kita punya arti dari usaha kita itu lebih luas lebih besar lebih meaningful gitu lebih lebih berarti artinya itu dapat bermanfaat untuk orang banyak nah untuk itu kalau kita telah memiliki arti seperti itu kita bisa lebih semangat lebih lebih tahan banting ya kalau lagi susah kita masih mau berusaha untuk mengatasinya dan sebagainya ya tentunya kita usaha ini untuk supaya kita dapat nilai yang bagus ya tapi juga hanya bisa dinikmati oleh orang banyak bukan sekedar belajar aja ya siapa juga dari TK hingga SD SMP SMA sampai mereka kuliah itu dinyatakan harus belajar tapi berapa banyak orang yang akan termotivasi untuk belajar ya hal-hal yang dibelajarin juga susah gitu sering lupa kembali dan sebagainya ya jadi jadi kalau penyampaian kita yang bisa kita tuangkan dalam buku kita itu menarik ya berarti kondisinya harusnya menarik ya nah itu bisa dinikmati oleh orang banyak dan dimanfaatkan oleh orang banyak ya kita di jaman sekarang ini coba next slide ya ya di jaman sekarang ini kita gak mau ilmu hanya di dalam otak aja tapi ilmu itu harus bisa disalurkan kalian punya MSA pun ya mid semester assessment kalian punya MSA itu disarankan untuk dituangkan dengan baik yang nantinya ingin dipublikasi bukannya dicetak terus sampai disitu disimpan dan laci bukan tapi dipublikasi secara online itu harapannya bisa disampaikan melalui jurnal melalui conference suku-suku jurnal yang lebih bagus Sintanya dan sebagainya itu tujuannya sebenarnya karena kita ingin publish pikiran kita hasil karya kita sehingga bisa dinikmati bukan hanya oleh diri sendiri tapi oleh banyak orang seberapa banyak sih seorang itu mau membaca itu bisa di jaman digital ini boleh kita bahwa kita publikasi untuk dunia yang terdiri dari sembilan miliar orang untuk mereka langsung bisa baca semuanya ayo kita punya karya untuk sembilan miliar orang membaca tentu kita akan berasa happy karena kita telah memberikan manfaat kepada orang banyak memberikan manfaat kepada dunia begitu bukan konteks yang dijalan oleh field dan komak ini ternyata melenceng dikit bukan untuk publikasi jurnal publikasi ilmiah tapi untuk publikasi buku yang sesungguhnya karya yang sangat dihargai juga oleh masyarakat bahwa kamu telah bikin buku kalau kamu sudah sebagai dosen gitu ya disanya emang kamu sudah bikin buku buku apa yang kamu telah bikin buku yang sudah berlantai orang banyak atau bukan gitu-gitu segala tapi kalau kita sebagai mahasiswa masih kecil-kecil nih masih baru belajar nih walaupun sudah S2 ya tapi semangat untuk melakukan itu tentu bukan sendirian tapi kerjasama dengan teman kerjasama dengan tim yang lebih luas kerjasama dengan dosen kerjasama dengan dosen tapi kalau kita bisa mendapatkan tiba itu berarti kita kerjasama dengan instansi atau kita kerjasama dengan pemerintah teamwork itu yang menciptakan kita itu bisa berhasil di zaman sekarang ingat di zaman sekarang ingat about what you do alone but it's always about what we do together itu pantun boleh cat di catat it's not about what you do alone but it's always about what what you do yang ada di dunia ini tentang revit tunggu dikit apalagi yang ingin disampaikan disini adalah duet duet maut antara ilustrator dengan revit disini ingin mendemonstrasikan bagaimana ilas ilustrator sama revit bisa bahu membahu menciptakan hal yang luar yang luar biasa seluar biasa artinya kalau kamu penasaran kamu bisa pergi ke tempatnya dan melihat seluruh hasil-hasilnya di dunia nyata di dunia nyata berarti bukan sekedar di komputer udah jadi begini udah ya tapi kita benar-benar terahkan di dunia nyata berarti kita bisa ke tempatnya dan kita lihat oh iya ini dia semuanya hasil-hasil yang kita telah ciptakan dan kita tuangkan dalam buku ini kamu penasaran lebih lanjut tapi aku mau bisa hal-hal gini aku juga pengen pengen bisa gimana dong kita bilang jangan khawatir ada buku semua yang kita tuangkan dalam desain yang ada di ruangan ini kita tuangkan dalam buku ini dengan niat tulus agar kamu memiliki kemampuan yang sama atau lebih baik dari saya nah itu niat dari buku tersebut buku itu dengan judul BIM BIM itu Building Information Modeling Building Information Modeling bukan Building Information and Modeling bukan Building Information Modeling konsep itu sudah sungguh sangat penting di dunia sekarang ini dimana orang-orang baik kamu maupun saya maupun siapapun sangat mementingkan perihal kelestadian dari dunia ini apakah dunia yang kita tinggalkan ini bisa lebih baik atau minimal sama baiknya dengan dunia yang akan dihuni oleh anak saya cucu saya dan generasi-generasi berikutnya bagaimana kita bisa menyayangi ini bumi sehingga bumi ini akan tetap baik di berapa ratus tahun kemudian berapa ribu tahun kemudian saat ini banyak ngomongin tentang itu dan kira-kira apa yang selalu merusak kita punya dunia banyak ya tapi salah satu contohnya adalah pembangunan yang yang saya lakukan berarti disini bangun gedung disitu bangun gedung disana bangun apartemen bangun pabrik semua dan sebagainya hal-hal begitu sedikit atau banyak merusak lingkungan di jaman sekarang terutama di negara maju dan Indonesia lagi ikutin lagi mau mengejar juga yaitu kalau kamu membangun sebuah gedung itu gedung itu mesti sebutan baru ya mesti circular ekonomi ya artinya apa artinya itu 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 apa rantai mesti bisa daur ulang sampai kamu menghasilkan apa dan akhirnya ujung-ujungnya adalah sampah dan sampah itu masih tetap berguna itu namanya circular ekonomi kita gak bisa habis makan tinggal buang doang habis-habis pakai tinggal buang doang hal-hal yang kita buang itu harus banget kita pikirkan ya jadi kalau nanti kita punya presiden yang kuat atau lebih kuat kita punya gubernur-gubernur yang kuat dan lebih kuat dan kamu masyarakat-masyarakat yang ingin membangun sebuah gedung atau hotel dan sebagainya dia akan menetapkan bahwa kamu itu harus circular dan untuk itu susah untuk jalanin apa namanya manual-manual yang pada akhirnya kamu butuh kemampuan-kemampuan yang canggih dalam menguasai itu semua dan itu ilmu disebutnya BIM Building Information Modeling lalu kita pakai apa alatnya apa untuk menjalankan itu sebenarnya jawabannya adalah Revit nah saya ngomong begitu bisa dengertiin apa enggak penting untuk bisa dengertiin kalau misalnya enggak ngerti kita bisa dengar ulang dengar ulang berarti ini kan direkam kan nanti ada rekamannya dan kamu ingin dengar ulang kita itu mesti berasa seru merasa semangat bahwa kita itu lagi mempelajari world class punya alat world class punya teknologi kita bukan sekedar pelajarin hal-hal yang berjadul tapi saat ini yang paling penting punya alat itu yang kita ingin pelajari world class dan itu ada di Revit sebenarnya jadi kalau kalau kita punya kita punya kuliah ini membuat kalian semangat aduh aku semangat banget mulai sekarang aku ingin banget dan akan nekat pelajari tentang ilmu baru ini yang namanya Revit itu bagus dan saya akan menjalankan buku ini akan tentunya bermanfaat buat kamu saya sarankan kamu menguasai buku ini karena buku ini dimulai dengan sebuah trailer trailer itu kita lihat wah seru wah bagus kalau kita ikuti buku ini hingga akhir janjinya adalah kamu sendiri bisa membuat yang seperti ini dengan selera kamu berarti gambarnya kamu udah gak mau itu kamu mau gambar yang lain dan sebagainya itu bisa dengan selera kamu lalu kamu punya ofis kalau kamu ada ada sebuah usaha atau kamu punya toko kalau kamu ada sebuah usaha kamu udah ada kemampuannya untuk bikin itu semua sendiri gak usah panggil desainer gak usah panggil vio gak usah panggil koma saya bisa sendiri nah hal-hal seperti itu yang tentunya akan menjadi semangat ya semangat bukan hanya untuk baik untuk diri sendiri but I want to do good to the world saya ingin berbuat baik pada dunia ini ya lanjut coba begin with the end in mind itu ya Stephen Coffey yang sebenarnya 7 Habits of Highly Effective People ini yang saya telah baca lebih dari sekali ya dan saya suka banget dengan buku ini ya lebih ke arah apapun yang kamu ingin kerjakan selalu kamu pikirkan dulu bayangkan dulu hasil akhirnya apa dan kalau kamu bisa membayangkan banget bahwa hasil kamu itu sangat jelas bahwa seperti itu kebanyakan kamu akan berhasil tapi kalau kamu juga gak ngerti atau gak pernah pikirin tentang nanti hasil akhirnya seperti apa ya kebanyakan kamu gak akan berhasil kata dia dan saya juga percaya tentang hal itu ya maka dari itu apapun yang saya kerjakan saya selalu melihat hasil akhirnya seperti apa apakah saya jelas dengan hasil akhir itu termasuk hidup saya ya berarti saya itu sekarang hidup udah sampai umur 50 60 dan mungkin 70 dan insya Allah 80 dan pada akhirnya saya harus kembali ke tanah meninggal maksudnya ya nah pada saatnya meninggal itu orang-orang akan melihat UR itu seperti apa ya apakah saya ditangisi atau saya diketawain ya atau saya dihormati atau apa dan sebagainya gitu ya itu udah jadi bayangan di saya bahwa saya ingin jadi orang yang seperti itu dipandangan orang lain ya sehingga kesehariannya UR bekerja berbuat sesuatu ya itu mengarah ke sana agar pada akhirnya saya itu akan jadi seperti itu sebelum meninggalkan dunia ini nah itulah hal-hal yang tentang begin with the end in mind ya kalau kita secara ekstrim banget tentang hidupmu seperti apa gitu ya tapi kalau tentang tentang hal-hal yang kalau kita lagi mau bikin buku dan sebagainya itu kita juga mesti dengan cara begin with the end in mind atau kita lagi mau ikutin S2 dari awal hingga akhir yang nanti akhirnya membenarkan ijazah gitu ya emang kamu punya tujuan akhir itu sebenarnya apa ya untuk mendapat S2 ini nah setelah kamu udah mulai dengan sesuatu yang ujungnya seperti apa sama dua tahun ini kamu ingin menitik setiap langkah agar bisa mencapai hal itu ya kalau dari awal-awal banget kamu udah bilangin kepada diri sendiri ayah-ayah pokoknya aku cuma mau dapet mau lulus dan dapet ijazah udah titik yang lain-lain gue gak mau tau nah itu kamu berarti sudah menentukan kamu punya langkah akhir seperti apa yang pada akhirnya akan merefleksikan setiap langkah dalam sepanjang dua tahun ini ya sibuk hal lain ya jarang-jarang pengen masuk ya masuk juga ngergosing-gosing doang gitu ya kalau ada kalau ada UTS juga nyontek-nyontek doang kalau ada UAS juga super nyontek-nyontek doang gitu loh gak mau berusaha dan sebagainya ya tapi ingat apapun yang kamu lakukan ya kamu ingin berbuat yang sebaik-baiknya untuk dirimu sendiri dan sebaik-baiknya untuk dunia ini ya kurang lebih begitu tapi konsep itu konsep tentang begin didi and imight itu sangat-sangat diterapkan di dalam buku ini ya sehingga orang-orang selalu pada saat ingin melangkah sesuatu dan membaca di halaman pertama dia itu sudah mendapatkan trailernya dulu oh akhirnya seperti ini gitu loh seperti kamu nonton di bioskop sebelum kamu itu melangkah masuk ke dalam bioskop dan duduk di bangku bioskop dan menonton di menit pertama sebelum itu kamu itu nonton trailernya dulu berarti kamu seperti nonton ujung-ujungnya dulu ya baru kamu masih tetap semangat dan tertarik sehingga kamu masuk ke bioskop bayar bayarnya masuk ke bioskop dan duduk di bangku bioskop dan kamu nonton selama dua jam setelah mendengarkan dan melihat yang satu menit itu ya kurang lebih seperti itu ya coba next lagi apa yang bisa saya tambah-tambahin buku-buku yang di Gramedia menurut saya super boring ya saya sempat termotivasi untuk beli beberapa buku dan jarang saya bisa selesaikan itu ya biar saya dimulai dari halaman-halaman pertama saya juga udah udah bosen dan akhirnya simpan aja atau bukunya hilang ya pada akhirnya saya berusaha untuk membiasakan diri untuk membaca pada akhirnya saya baca buku-buku yang lebih luar negeri punya lebih bule-bule punya lah yang itu membuat saya lebih ada ketertarikan dan menyelesaikan buku-buku tersebut walaupun pengalaman saya untuk baca itu gak banyak sedikit nah untuk itu kita ingin mengadopsi dan ingin membuat buku kita itu memang beda jauh berbeda dengan buku-buku yang pada umumnya ada di Gramedia memang penasaran kalian akan bertanya bedanya apa yang itu yang kita harus bisa jelaskan satu apa dua apa tiga apa dan sebagainya tadi saya udah bilang tentang begin with the end in mind yang kedua yaitu tentang stylenya style comfort gaya pakai baju apa pakai kacamata hitam atau enggak kerennya dulu kerennya itu kita sampaikan melalui beberapa ilmu-ilmu yang kelasnya juga yang kita ingin belajar dari Willy karena Willy itu merupakan buku publisher yang sangat-sangat terkenal selain Willy memang ada apa ada Springer juga dan ada yang lain-lain juga tapi daripada kita pusing nyari-nyari berbagai hal yuk kita aduk tentang Willy tentunya enggak bakal salah kalau kita lihat buku-buku di Gramedia masih tradisional gaya-gaya apa ya gaya-gaya lokal gitu loh tapi kita ingin mendapatkan sesuatu yang first class mungkin bukan setedar copy dan paste tapi apa yang orang-orang lakukan first class itu kita pahami dengan benar lalu kita sesuaikan dengan kearifan lokal maksudnya seperti itu kearifan lokal kita apa yuk kita tulis dalam bahasa Indonesia kalau terpikiran-terpikiran diri semuanya itu bahasa Inggris dia boleh kelas internasional tapi kita ingin sesuatu yang kearifan lokal ingin yang bisa dinikmati oleh orang-orang yang di sekitar kita teman-teman kita dan sebagainya jadi hal-hal yang kita bikin secara lebih distrupsi lebih distruktif kita ingin ke tempat-tempat lokal kita yaitu Gramedia dan sebagainya syukur-syukur kita juga bisa masuk ke dalam online-nya maksudnya online dunia yaitu Google Playbook lalu Amazon Amazon Book dan sebagainya oke jadi itu yang kita ingin lakukan ya ya oke oke coba next lagi ya ini apa imun-imunnya yang yang kelihatan susah ya tapi ingat apa yang susah buat kita itu selalu bagus kenapa di dunia ini apa juga pasti susah ya kita ada kelebihan kita ada kekurangan ujung-ujungnya adalah go do it alone you team up ya kamu akan gang dengan orang-orang yang bisa ya nanti kamu ada kepandayan apa dengan dipadukan dengan orang lain yang kepandainya berbeda yang merupakan kekurangan kamu yang pada akhirnya kamu bisa jalanin ya tapi kalau ini adalah hal-hal tentang teknologi ya bukan sekedar bikin buku sastra ya tapi hal-hal tentang teknologi kita tuangkan bagaimana teknologi ini berjalan dan dalam hal ini kita sebut teknologi kita itu super latex ya next ya beberapa hasil ini juga menurut saya apa yang saya lihat dalam mata saya itu ya menakjubkan lah ya happy happy bahwa kita bisa bikin buku dengan tampilan-tampilan seperti ini kalau kamu kepoin UR ya untuk rahasia ada beberapa publikasi buku ya ada yang beberapa yang UR tekunin sampai lebih dalam ada yang ikut serta dengan teman-teman dan sebagainya tapi saya pahami bahwa itu semua masih belum bagus saya punya keinginan kecil bersama Vio dengan bersama Komang gimana dong kalau kita bisa bikin sesuatu karya yang lebih bermanfaat untuk teman-teman kita gitu loh ya nah ini yang kita lagi sedang berjuangkan di dalam kegiatan-kegiatan ini ya kalau sekilas kasat mata ini udah menurut saya super bagus tapi gak tau opini-opini kalian ya apakah apakah merasakan hal yang sama oke next lagi oke ini udah kita ngomongin beberapa planning-planning kita next oke ya next lagi ya ya oke ini juga sudah dijelaskan next ya jadi tinggal yang slide terakhir ya I'm going extra miles to give the best to my friend ya saya akan berusaha untuk memberikan terbaik untuk teman saya ya sekilas artinya seperti itu kalau kita tanya Komang apa sih ya Komang bisa bilang saya akan berusaha saya akan berusaha keras untuk memberikan terbaik untuk teman saya ya kan ya tapi yang lebih tepatnya adalah saya akan berusaha lebih keras untuk memberikan yang terbaik untuk sahabat-sahabatku gitu loh ya lebih keras ya miles miles itu berarti kita kita tempuh tempuhnya udah capek nih ya segitu tempuhnya udah capek tapi kita untuk sahabat-sahabat kita kita mau ekstra lagi menempuhnya dan kita ingin melalui semangat itu menjalankan aktivitas kita sehari-hari ya kalau UM berusaha menjalankan extra miles untuk anak-anakku yang ada di sini ya I'm going extra miles to give the best to my students ya dan dan dalam konteks buku ini sama konsepnya yaitu saya itu ingin melakukan lebih dan lebih lagi lebih dan lebih lagi berarti kalau saya sampai jam 10 udah mau tidur tapi untuk buku ini saya ingin sampai jam 11 itu extra miles ya kalau saya jam 8 baru bangun tidur untuk buku ini saya ingin jam 7 udah bangun itu namanya extra miles ya to give the best for my friend to give the best for my country ya kalau kita bilang the best the best itu ukuran kita ya senyamannya kamu kalau kamu punya the best itu apa kamu punya the best dengan saya punya the best itu beda ya jadi saya ingin tutup apa tambahan-tambahan di sini dengan mengucapkan I am going extra miles to give the best for my student thank you mantap power ada ada bincang-bincang apa diskusi apa yang ingin disampaikan kalau nggak saya mesti balik lagi ke acara teman-teman mamoy mamoy masih di dalam situ oh itu nilai bapak mau ngomongin atau gimana ya dari teman-teman yang lain kok hari ini silent silent banget ya coba tanggapan dari siapa ya nah saya mulai mention nih jangan-jangan nanti pada pada apa pada ghost gitu loh ya saya mau tahu bahwa kalian itu ghost atau bukan nah ini Pak Budi Pak Budi Rahad ya saya saya kurang kenal dengan beliau ini ya coba dong kasih kasih tanggapan ya Pak Budi Pak ya ya apakah Pak salam salam kenal Pak Budi salam kenal ya Pak ya Pak ya ya ada tanggapan tanggapan apa selama ini ikut kelas saya bisa kekejar nggak gitu kalau kalau nggak kekejar boleh sering datang nanti ada yang bantuin untuk supaya kejar ya kalau kalau bikin ini bikin itu bikin ini bikin itu nggak bisa ya asal kamu datang ya nanti ada yang bantuin bikin-bantuin ya jadi saya ya gimana misalnya tablo itu Pak jadi saya ke kampus dengan itu Bapak dan Bapak belajar juga disitu Pak Budi oh Nesti sama sama Nesti ya Nesti ada di sini yang nggak ada ya ada oke iya iya jadi Pak Budi jadi Pak Budi lebih sering datang nanti kita bantuin untuk ada tugas apa tugas apa gitu ya nanti ada yang bantuin jangan khawatir jadi tinggal duduk tunjuk-tunjuk aja ke layar saya mau kayak gini saya mau kayak gitu gitu ya nanti ada yang bantuin untuk bikin-bikinin gitu ya kalau Pak Budi berusaha ini kemarin Pak ada masalah di laptop aja programnya nggak belum bisa masuk hidup aja jadi saya bersesah oh ya 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 yaudah dimana kalau Pak Budi memang ada di kampus kita silaturahin ya kita datang ngobrol-ngobrol saat ini saya lagi ada di Bali sampai lumayan lama ya karena acara abdisi ya nanti kalau saya udah balik ke kampus kita ngobrol-ngobrol di kampus siap oke terus siapa lagi ayo siapa lagi itu partisipan siapa lagi sih Neng Mimin lagi nge-go ada Pak hadir Pak Ur hadir dari tadi hadir ya awal kirain nge-go kirain nge-go ya ada tanggapan tanggapan tanggapannya sangat bagus sekali Pak Ur sangat luar biasa bukunya keren banget kontennya juga sangat bermanfaat kami tunggu untuk ininya Pak Ur rilisnya biar kami segera baca segera beli dulu baru baca dikira gratis nih untuk kita-kita ya ilah apa support dong siap berapa price-nya Pak Pak Ur wih udah nanyain price udah mau beli nih kami ya beli dong iya iya tunggu di request nanti nih iya iya tunggu tunggu tanggapan sayangnya memang beda ya ya nanti nanti saya minta Pak Budi untuk beliin untuk kita semua tenang nanti saya minta sama Pak Budi ya terima kasih thank you Pak Ur iya oke siap siapa ya nanas lagi kangen nih sama nanas cuman say something dir Pak dir aku lagi nyuci oh lagi nyuci tapi dengerin tapi dengerin kan dari tadi kan dengerin yaudah ngeliat koding-kodingannya Vio juga merasa pengen sih bikin pengen coba oh gitu jangan jangan mau jangan mau bikin suruh Vio aja kalau nanti udah merasanya tinggal suruh Vio gitu bilang Vio gue mau pusing dengan koding-koding seperti itu gue udah ada nih bahan-bahannya lu yang masukin ya paling gitu aja ngapain ngapain capek-capek belajarin gitu saya aja gak mau pas pas ya jujur aja jadi orang jujur aja jangan so pinter ya oke terus siapa lagi ya ini to file to file udah udah jarang banget denger suaranya ayo oke hello to file kabili kabili tuh gak ada kan berarti ini di ghosting sama kami gak tau lah di ghosting sama siapa ini nih gak ada suaranya Tili mana Tili Halo Tili ini dua lagi gak ghosting juga bayar ya bayar ya Aulia iya pak oke ada gimana ada tanggapan ini dong kasih kasih apa di online dong on cam on cam on cam halo nah halo kita tadi dengar tentang bikin buku gak hanya apa bukunya tuh gak hanya textbook tapi juga dipakai gambar gambarnya itu 2 3D dan 3D sebagai orang yang apa seneng baca tapi seneng gambar juga aku sangat menantikan rilis bukunya segera biar oke kayaknya belajar pakai apa textnya ada gambarnya juga ada pasti bakal lebih ya ya nanti beli bukunya jangan cuma satu ya ya minima beli dua satu untuk kamu dan satu untuk Uwin ya siap apa nih rilisnya pak tenang tenang sabar-sabar ya saya mesti cari sponsor buat Uwin ya karena anakku ini lagi lagi hemat lagi ikat pinggang jadi cari sponsor buat Uwin buku oke yuk yuk kita ngomongin tuh masih ada waktu gak aku masih ada yuk kita ngomongin perihal nilai-nilai oke saya akan share screen ya kalian pasti lagi menanti nanti nilainya pada bagus-bagus apa enggak gitu loh aku gak saya share screen ya kenapa kenapa pak untung kenapa Pak Budi jawab Pak Budi jangan ngeluh dong oke ini pun merupakan kerja-kerja keras UR ya untuk bukain satu-satu bacain satu-satu dan berusaha menilai dengan seadil-adilnya dan yang namanya manusia mungkin ada kekurangan kurang paham perihal ini dan itu dan sebagainya ya kalau memangnya mau apa mau ajubanding itu silahkan sampaikan insya Allah UR berusaha ngertiin dan dan apa sesuaikan lah ya dari nilai-nilai yang telah diberikan di sini oke coba ya kita bacanya ya jadi ada David karena gak aktif dia 0 oke ini refleksinya assignment 1 dengan assignment 2 dan MSI ya assignment 2 dan MSI ya dari semua mahasiswa yang tercatat di dalam kelas ini kalau assignment 1 itu total poinnya 150 kalau yang ini yang barusan dinilai ya itu total poinnya adalah 350 ya 350 oke berarti kayak seperti di sini nih Neng Wiwin bisa dapat 345 itu si Neng Wiwin berarti udah super-super banget lah ya kalian mesti tanya kepada Neng Wiwin kok kamu bisa sih dapeti 45 ilmunya ada di mana gitu padahal lo beri buku aja gak mau gitu ya tapi kok bisa sih 45 nanti Neng Wiwin kasih tau lah seharusnya apa ya Win ya Win siap Pak Ur jangan pelin ya Win untuk berbagi ilmu ya Win ya oke insya Allah Pak Ur terima kasih oke nah jadi di sini untuk MSA yang tadi saya sebutkan totalnya 350 poin ya sampai itu saya tulis ini 350 gitu ya ini ini yang kebelakangnya sini kamu gak usah gak usah liatin lah tapi beberapa hal saya perhatikan tentang bagaimana kehadiran-kehadiran kamu di kelas dan juga di sharing santuy gitu ya dari teman-teman ya kalau sharing santuy itu ada yang dijalankan di jam ini ada yang dijalankan di jam berbeda tentunya dari kesibukan kalian masing-masing gak mudah lah untuk supaya bisa ikut sharing santuy yang dijalankan oleh teman-teman atau untuk ikut kelas ini pun gak mudah nanti ada yang harus kemana-kemana gitu seperti Nisa katanya saya harus pergi ke wisudanya teman-temannya dia dan sebagainya pokoknya kegiatan dari masing-masing saya udah yakini bahwa itu akan sibuk banget makanya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kalau kalian sempat bisa hadir di kelas ini di jam ini juga sempat bisa hadir di teman-teman punya aktivitas sharing dan dari situ UR berusaha pahami dan berusaha menguasai sehingga bisa memberikan nilai yang pantas untuk usaha dari teman-teman kita di sini jadi kehadiran kita lihatin seberapa banyak yang bisa mencapai 10 kalau misalnya mencapai 7 atau mencapai 8 ya sudah oke artinya mereka juga sudah berusaha kalau mencapainya hanya 4 atau mencapainya hanya 5 kadang-kadang kita bilang aduh lu kok begitu sih sampai sibuk terus di tempat lain kayaknya lu mesti lebih berusaha untuk hadir dan melakukan lebih banyak diskusi dengan teman-teman dengan dosen juga sih dan dosen merupakan teman kamu sih berbagai SC yang ada beberapa hari ini saya memang sibuk belum bisa begitu perhatikan ini SC belum bisa tapi saya pahami satu persatu tentang kegiatan-kegiatan yang kalian jalanin ingat yang dihari adalah usaha bukan kepandaian bagi yang pada usaha itu saya harus bisa pahami siapa yang lagi terang usaha ada orang yang belum ikut kelas ini juga udah pandai udah jago banget bahkan udah lebih pandai dari UR tapi penilaian di sini bukan sekedar kamu pandai tapi kamu punya usaha berarti kalau kamu memang udah lebih pandai dan memang kamu lebih pandai dari UR itu lebih bagus sehingga kelas ini bersama teman-teman kamu yang harus lebih berperan bisa gak kamu mendemonstrasikan bahwa kamu yang lebih bisa berperan untuk membantu teman-teman nah itu yang ditantang kalau yang lebih pandai kalau cuma pandai aja terus diem-diem aja kabur-kaburan nge-ghosting dan gak pernah hadir dan sebagainya tapi gue pandai banget nah itu ya gak bisa gak bisa dihargai lah gitu ya jadi kalau nengwiwin pandai nengwiwin emang pandai banget tentang UMKM dan sebagainya tapi banyak pengen sharing-sharing dengan teman-teman sharing satu aja sampai dua gitu ya itu UR masalut lah udah orangnya pandai udah udah pengen sharing terus sama teman-teman berbagi ilmu terus dengan teman-teman gitu ya itu UR masalut lah jadi akhirnya ya harus dapat nilai yang bagus untuk nengwiwin gitu loh ya itu sih sebenarnya ilmu-ilmu dari nengwiwin yang saya buka-buka sedikit tapi masih ada ilmu-ilmu simpanan dia yang lain yang harus tadi kurang jelas Pak sinyalnya aduh kurang jelas ya ini lagi di ITB Pak nganter anak ujian maaf ya Pak sinyalnya yang hilang oh gak apa-apa oh gak apa-apa gak apa-apa makanya jangan jangan curi-curi pengih ngomong dulu gitu loh ya maksudnya di WAG iya anak tiri hari ini tes mandiri Pak buat masuk ITB Pak ya di WAG kamu bisa bilang sorry ya guys mohon doanya ya saya lagi antar anak saya kemana-mana gitu loh ya jadi jangan jangan curi-curi gitu ya kalau misalnya udah ngomong dulu ya itu bisa dihargai kalau curi-curi kurang bisa dihargai gitu loh ya Til oke ya Pak jadi suara saya masih jelas kan teman-teman yang lain ya jelas ya oke masih jelas Pak ya Aulia you can try better ya saya terus-menerus menobservasi Aulia punya usaha ya tapi you have to try better nilai segini juga lumayan menurut saya sih ya kalau seperti si si Laura turun ke bawah Laura mana ini Laura ya Laura itu bagus lah ya Laura itu nggak nggak pandai ya tapi dia usaha ya usaha dia setiap setiap tetes darah dia usaha saya tahu saya pahami gitu loh ya makanya untuk itu saya kasih dia nilai yang bagus lah ya dan kalau untuk Aulia ya mungkin susah untuk sepandai teman-teman yang lain tapi berarti kamu harus bisa lebih berusaha kamu harus bisa lebih mendemonstrasikan kamu punya usaha ya Aulia ya tapi untuk itu ya dapat nilai segini juga bagus lah menurut saya ya jadi berusaha lagi ya nanti untuk FSA kamu berusaha berusaha untuk mendisrupsikan dirimu sendiri ya bukan berusaha untuk menunjukkan yang terbaik kepada dosennya bukan tapi berusaha untuk menunjukkan yang terbaik untuk dirimu sendiri ya berusaha mendisrupsikan dirimu sendiri ya dan menurut saya ya Laura telah mendisrupsikan dirinya dia sendiri ya karena saya saya ke Laura dari semester lalu loh ya semester lalu dia nggak gitu mau berusaha ya tapi semester ini saya tahu dia berusaha berusaha banget lah ya tapi memang masih kurang pandai ya nggak apa-apa ya berusaha aja terus oke nanti apapun yang kamu lakukan baik nanti kamu pergi kerja sama orang baik kamu usaha sendiri ya yang dihitung adalah usaha keras kamu yang dihitung bukan kepandaian kamu percaya dengan UF tentang itu ya terus Fitra ya thank you Fitra lumayan ya but you have to try better ya apa kelasnya Fitra atau Marfiola itu harusnya kelas di 340 lebih atau 350 gitu ya tapi dia belum berusaha cukup sehingga saya hanya bisa kasih nilai 302 dan 301 di sini ya semoga 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 ini tidak menjadi apa ya pemadam kebakaran tapi malah menyulut api semangat kalian untuk bisa lebih baik dari ini Waiti ya Waiti Dede apa saya nggak nggak nemu orangnya kalian juga nggak nemu orangnya ya jadi akhirnya seperti ini Dede ya Nur Sohir apa lumayan ya angka segini juga bukan angka tidak lulus tapi angka lulus ya dan semoga bisa lebih baik dari ini juga ya Anissa Anissa juga dapat lebih bagus ya di sini juga beberapa makalah-makalah yang saya berusaha menilai targetnya ya berarti kalau kamu tulisnya bagus kalau kamu tulisnya bagus itu akan ditargetkan untuk lebih lebih tinggi kelasnya gitu loh ya di sini di sini ada Andri Mamun punya yang saya lihat bisa ditargetkan di kelas yang lebih tinggi ya nanti kita akan perjuangkan selama masih ada beberapa minggu ini nih kita akan perjuangkan untuk nanti dilakukan publikasinya ya ya ingat kalau kalian berusaha tulis ya biaya publikasi itu insya Allah UR tanggung paham ya kalau kalian berusaha tulis ya biaya publikasi insya Allah UR yang cariin dananya ya mungkin dana UR sendiri akan terbatas untuk bisa apa biayain kalian-kalian semuanya itu bisa berpuluh-puluh juta gitu kalau untuk ini semuanya adai-adai kata publis ya itu akan berpuluh-puluh juta ya itu terbatasan gaji UR karena UR cuma sekedar dosen sih ya gaji dosen kamu tahu sendiri berapa gitu ya bagaimana bisa biayai ini semua publikasi untuk anak-anak dan sebagainya ya insya Allah UR akan cari caranya gitu loh ya asal kalian jangan jangan maksak di autor ya autor tentu kalian sebagai penulis akan ada tapi saya akan masukin orang-orang lain yang memerlukan teamwork yang memerlukan kerjasama yang memerlukan co-autor ya untuk sama-sama bergabung di dalam tulisan ini ya kalau kalau dia nanti punya kepandaian lebih di bahasa inggris kita akan minta dia untuk mengolah itu kalau dia memang ada kepandaian lebih di latex dan sebagainya ya kita akan meminta orang itu untuk mengolah atau dia memang punya punya dana lah untuk men-support-support kita dan sebagainya kita juga minta orang itu bergabung di kita agar ini semua cita-cita kita itu bisa terwujud jadi pada saat kamu lagi sidang magister kamu harus terbayang bahwa kamu sidang kompre dan sidang magister itu kamu harus bisa tunjukin bahwa selama kamu kuliah sampai sekarang lakukan bimbingan tesis sampai sidang tesis itu kamu telah melakukan berapa publikasi dan publikasi kamu itu di kelas kelas apa ada yang kelas topus ada yang kelas Q1 Q2 ada yang kelas sinta ada yang sinta 1 ada yang sinta 2 ada yang sinta 6 atau ada yang non-sinta semuanya kita ingin beberkan kepada pegidang tentang jenis payah hasil dari publikasi kalian oke nah tentunya kalau misalnya si Andri berkat dia punya usaha sendiri pada akhirnya benar-benar berhasil untuk terbit di Sinta 3 menurut saya luar biasa banget lah ya hebat kamu gitu loh ya tapi itu saya ingin ingin sumbangsi tenaga dan pikiran untuk ke dalam situ ya jangan khawatir saya sendiri gak bakal minta untuk jadi sebagai salah satu autore di situ ya saya cuma bantu bantu-bantu-bantu semuanya oke ya tulisan tulisan saya sendiri ya Alhamdulillah sudah sudah super banyak gitu loh oke tapi saya mau anak-anak di sini bisa memperhatikan dan menghargai publikasi-publikasi ya publikasi itu ada kelas-kelasnya ya ada ada tier-tiernya kalau kalian ikut pertandingan itu juga ada ada kelas-kelas apakah kamu kelas kecamatan atau kamu kelas nasional atau kamu kelas dunia gitu loh ya Sinta 3 itu kelasnya sudah tinggi banget lah nah kalau Neng Bibi masih ada di sekitar Sinta 6 sebenarnya sih Neng Bibi itu belum cukup gigih gitu ya berupaya pada tulisan-tulisan ini ya saya saya ngerti banget ya yang sepandai Neng Bibi tentunya bisa jauh lebih baik daripada ini tapi mungkin karena kesibukan dan lain-lain sebagainya jadi baru kelasnya ini jadi kalau kelasnya ini kita jangan paksakan untuk dia kelasnya lebih tinggi nanti rombak totalnya lebih lebih banyak dan pada akhirnya kamu frustasi yang ada apa adanya kita jalan dulu kita akan lewati ini kuliah sampai nanti kamu dapat nilai itu dengan happy-happy dengan suka cita baik itu apapun Sinta 4 atau Sinta 5 atau Sinta 6 itu tetap oke Nur Sofit terlepas dari saya tahu dia jago IOT tapi dia punya tulisan masih butuh kualitas tapi tetap bagus tetap bagus no problem dan untuk tulisan seperti ini supaya dia tidak stres untuk dipaksakan untuk naik kualitas jadi kita nanti akan coba masukin ke dalam Sinta 6 Anissa menurut saya cukup bagus bisa masuk ke dalam Sinta 3 ingat yang saya kata nanti saya akan coba partner-partnerin juga partner-partnerin artinya di bagian yang kamu tulis saya akan masukin teman kamu di bagian yang teman kamu tulis mungkin berbeda akan masuk juga nama kamu selama kamu usaha saya ingin kasih kamu bonus kecuali kamu tidak berusaha sorry bye-bye saya juga tidak mau kasih kamu bonus jadi bagi orang yang berasa susah yang penting berusaha nah ini Anissa ada tentu kalau nilai sudah di atas 300 boleh berbahagia boleh bertepuk tangan kalau nilai masih di atas 250 berarti masih lulus tapi harus berusaha lebih kalau nilai di bawah 250 berarti kamu mengkhawatirkan harus ekstra kerja keras untuk bisa dapetin nilai lulus tapi pada umumnya disini nilainya lumayan tinggi-tinggi terus ada Alia ada Siti Sophia terus ada Anggi Anggi juga saya anggap bagus tulisan kurang lebih sedang ada di Kalimantan tapi dia melakukan sharing santui dan dia memberikan sumbangsi kepada teman-teman tableau yang super-super kearifan lokal yaitu bisa membedah membelah-belah tingkat-tingkat pecamatan tentu Anggi memberikan kontribusi yang sangat signifikan menurut saya dan dia bisa sharing kepada teman-teman jadi itu yang super dihargai Betari sibuk di bikin dalam sebenarnya sibuk dibikin dalam juga bisa kita hargai asal dia sharing asal dia talking to us tapi selama ini dia terlalu-terlalu sibuk dan akhirnya belum bersilaturahim dengan teman-teman yang ada di sini termasuk saya jadi pada akhirnya harus bisa lebih banyak yang bertari perjuangkan kalau memang dia mau mendapatkan nilai yang lulus Imam oke good Hayrid oke Agus good Sudaryono menurut saya si perfect jadi angka tertinggi di kelas saya itu dipegang oleh Sudaryono dia itu bukan sekedar pejabat di kampus bukan sekedar dosen S2 juga sebenarnya beliau sudah dosen S2 dia juga sudah S3 tapi yang terpenting adalah dia usaha banget di kelas ini usaha-usaha dia menurut saya melebihi orang-orang lain yang ada di di sini gitu loh dia bikin paper yang dia sudah submit ke saya bukan hanya satu sudah ada tiga dan paper dia juga kualitasnya bagus dan saya minta dia itu untuk submit yang bahasa Indonesia tapi dia juga sudah bikin bahasa Inggris punya sharing santuy juga bukan cuma satu dia sampai dua beliau itu nanti kalau sudah lulus kandidat kuat lagi untuk menjadi dosen S2 kita yang sangat penting bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswanya saat ini dia belum bisa lagi sebagai dosen karena dia belajar ulang padahal dia sudah S3 tapi dia punya bidang ilmu pendidikan ilmunya adalah ilmu pendidikan sedangkan yang sekarang S2-nya ini adalah di bidang teknologi dan usaha usahanya walaupun lagi sibuk banget tetap luar biasa kalau saya bilang jadi kita tepuk tangan dengan beliau dapat nilai 350 Tata juga luar biasa menurut saya dia punya tulisan bagus dia punya paper dengan adanya tableau yang sedemikian rupa bikin saya silau juga jadi ini Tata bagus Laura tadi saya sudah jelaskan usahanya bagus Tili nanti harus bisa lebih banyak bawain donat dan sebagainya karena dia super sibuk untuk anterin anaknya dan sebagainya Pak Suardi saya hargai usaha beliau sebagai kepala di sana tapi tetap perjuangannya untuk lulus S2 ini juga luar biasa menurut saya adanya Danang adanya Kuko Kuko harus bisa lebih berusaha lagi komunikasi banyak halo-halo dengan teman-teman silaturahim terus si Nanas Madu yang sekarang ini lagi nyuci menurut saya juga beliau itu bagus sudah melakukan sharing santuy dan juga bagi-bagi hadiah hadir di kampus untuk silaturahim dengan teman-teman juga jadi bagus upaya beliau ini bukannya karena beliau itu satu marka dengan saya tapi beliau itu positif 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 dan usaha kerasnya itu bagus terus yang lain-lainnya seperti itulah kira-kira Pak Budi di sini saya sudah berusaha dongkrak sih dengan beberapa nilai supaya nanti jaringnya untuk selanjutnya itu tidak terlalu susah saya juga tahu Pak Budi itu juga sudah datang beberapa kali untuk berusaha bagi orang yang backgroundnya bukan teknologi tapi harus jalankan ini sebenarnya susah setengah mati tapi kalau sudah berusaha saya hargai usaha-usaha beliau sudah kurang lebih seperti itu nanti saya akan ada cerita-cerita lebih lanjut untuk bagaimana paper-paper ini lebih lanjut saya akan informasikan kalau itu sudah di estafet ke mana-mana dan sebagainya seperti yang saya katakan kalian jangan berpikir bahwa saya nanti akan minta duit dari kalian nanti saya urusin bayar-bayarnya dan juga saya juga berusaha akan kasih bonus supaya nanti kalian pada saat lagi sidang itu ingin mempresentasikan bahwa kamu bukan hanya telah berhasil mempublikasikan kamu punya hasil-hasil ini tapi bukan cuma satu bisa ada dua insyaallah dari dua nah disini-sini yang bagus-bagus juga saya akan menawarkan nanti bagaimana kalau kamu coba di ICCIT karena ICCIT itu bukan sekedar cinta dia itu sefokus kamu mau gak gitu loh walaupun nanti bisa ada lebih kejat kerasnya tapi kalau untuk biayanya seperti apa seperti saya katakan kalau kamu tulis dan hasil tulisannya bagus saya cariin dananya oke guys semoga semuanya berkah UR bukanlah yang terbaik tapi UR berusaha secara pribadi berusaha yang terbaik buat anak-anak gitu guys boleh nanya Pak boleh boleh ada ada pertanyaan enggak karena saya sudah mesti buru-buru balik silahkan saya jawab jawab dulu pertanyaannya Nur Syahid mau nanya ya Nur Syahid terkait kekurangan dari tulisan saya itu apa ya Pak Pak boleh tahu ya nanti saya akan nanti akan dikasih ulasannya oke sekarang sekarang karena super banyak saya juga udah agak lupa sih ya tapi ini saya berusaha nilai seperti ini oke mungkin kalau kamu kamu mau mau concern terhadap nilai kamu kamu ingin dapetin yang lebih baik lagi beberapa saran saya kesatu kamu jangan di sharing santuy ya usahakan kamu jangan di sharing santuy ya artinya kamu dengan segala kemampuan dasar kamu kamu memberi sumbangsi yang baik terhadap kelas ini gitu ya yang kalau bisa kamu kombinasikan dengan dengan tableau ya itu pasti bagus oke tapi kalau kamu tanya demikian saya akan cari kesempatan untuk buka dan kasih kepada kamu tapi sebenarnya pada akhir ini disubmit itu ada komentar dari reviewer yang panjang lebar kamu juga bisa ngerti tentang itu oke Nur Sohid selalu semangat ya saya juga inginkan yang terbaik untuk dirimu oke ada lagi yang lain Alia Pak mau nanya kalau kita ngejalanin sharing santuy akan dapat SCB bagaimana bisa kamu boleh lebih semangat nodong saya disini juga ada beberapa orang yang sudah jalanin sharing santuy yang saya belum kasih SCB karena saya lagi sibuk saya tahu pada ketinggalan namun bisa saya kasih intinya kalau saya lupa kamu boleh lagi tentu kalau kamu sharing santuy pasti kamu dapat SCB tentu kalau kamu melakukan rating yang baik sebenarnya kamu bisa dapat SCB atau saya bisa artikan bahwa kamu melakukan rating yang baik juga itu merupakan SCB kalau alia kurang komunikasi bisa lebih nambah komunikasinya di WA itu lebih bawel misalnya kirim-kirim poster-poster selamat pagi yang memberi inspirasi juga boleh kalau teman-teman lagi pada pengen datang ke kampus kamu gurur-gur datang dan sebagainya itu berbagai upaya supaya jangan sampai saya lupa tentang dirimu tapi berbagai hal juga saya sudah berusaha dongkrat nilai kamu juga supaya jangan sampai terlalu gelek tapi kalau kamu mau lebih istimewa kamu harus lakukan berbagai hal yang teman-teman kamu lakukan jangan merasa shy malu dan ngumpet terus kalau kamu mau ngumpet terus berarti kamu memang jago memang pandai banget kalau sedia juga bisa tapi kalau kamu berasa kamu kurang kamu buru-buru tutupin kekurangan kamu dengan cara-cara yang lain aktif mau pakai cara-cara bawa makanan boleh kamu misalnya jago masak setiap kali datang ke kampus kamu bawa masakan kamu jago bikin kue kamu bawa kue-kue yang bikin kamu itu pasti nilai kalau saya berangkapan demikian habis gimana maksain kamu mau coding kan mungkin maksain kamu mau table kan mungkin saya mentok pak saya nyerah pak saya mentok pak akhirnya saya bilang usaha kamu apa aja usaha kamu jemput temen boleh kamu bilang pak saya tinggalin jauh tapi saya datang ke kampus sebelum saya datang ke kampus saya jemput temen dulu jauh juga kamu berusaha saya nilai tapi gimana semoga semoga pemikiran saya lebih milenial yang lebih milenial dan lebih bisa dirangkul oleh kalian ketimbang berasa aneh ini dosen tapi saya berusaha pikirannya kayak anak muda kayak umur 20-an kayak seperti kalian seperti itu ya mantap satu lagi guys siapa O.R izin bertanya apa itu ya power di pertengahan Juni power kesih saya SC kalau enggak salah di grup itu belum di update atau bapak lupa ya oke 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 ya 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 Siti Sopya nanti saya kasih Mila yang lebih bagus ya menurut saya ini kurang karena kamu lakukan sharing campur juga nanti mungkin ada SCC yang lupa nanti nanti saya ajas ya oke oke ada lagi yang lain satu lagi Pak Budi banyak ya Pak Budi soal yang kemarin lupa yang tablo itu di visualisasi kan lupa ya iya kamu kamu masih kosong disini belum mau berikan apa-apa ya berarti kamu berusaha banget berusaha lagi gitu ya menyampaikan hal gitu ya saya akan tingkatin ya saya akan tingkatin ya oke gak usah khawatir Pak Budi ya ini ini juga raja juga kenapa sih banyak orang yang raja sekarang ya ya jadi Pak Budi ya absen Budi masih gini Pak ya absen ya Pak Budi umur berapa umur berapa 54 nah itu ya udah umur 54 55 juga masih belajar ya masih keras ya berdasarkan itu aja kamu udah harusnya lurus ya jadi terlalu khawatir kamu harus jago di Tableau gitu ya apalagi backgroundnya bukan teknolog udah udah super nyerah deh ya mendingan kamu panggil siapa anakmu suruh dia yang belajar Tableau tapi bikinin apa tugas-tugas kamu gitu loh oke ya saya sehargai usaha kamu untuk SUA lagi dan saya ingin sepenuhnya agar kamu bisa lulus dengan baik ya kalau kamu terlalu sulit untuk tulis paper dan sebagainya gak apa-apa nanti nanti saya yang tulisin gak apa-apa ya oke oke usaha terus ya ya usaha terus dan memberi manfaat kepada kelas ini dengan cara apapun terisi kamu ya oke terima kasih guys ya apa ternyata saya ada waktu untuk join ke kelas ini juga setelah PO dan karena setelah PO saya juga ketar-ketir kenapa karena cepat amat selesai gitu loh ya baru juga 45 menit juga udah selesai waduh habis itu ngapain aja dulu saya masuk ya ya siap thank you oke ya tapi tapi apa saya punya sentilan-sentilan masuk ke dalam kamu punya slide menambah bobot kan ya siap oke nanti kamu ingin mengambil materi yang sama untuk tampil di tempat yang lain semoga kamu udah bisa dapetin bumbu-bumbu yang tambahan ya 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 oke 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 ya 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 oke thank you so much thank you thank you thank you pak ya foto dulu ya ya foto dulu aku mau saya saya on-in on-in kan on-in ya guys ada oke foto foto ikut else fitra kamu mau penop kaya else wih oke kali ya betul-betul pakai kulu tiga udah udah ada yuk yuk satu dua tiga yang selesnya slide dua guys satu dua tiga uji waduh else thank you so much itu anak SD mana mana si else coba saya lihat si else wah coba coba saya lebih dipinong foto lagi else dipin aduh cantik saya saya sama else dipin foto lagi bentar bapaknya di else mana nih bapak di spotlight spotlight aduh di spotlight elsepir masih suatu muda nih masih suatu muda nih thank you hati-hati guys masih baru lahir udah elsepir guys iya guys salah nih yang masih simpel aku suka sama elsepir namanya aja elsepir loh amin ini anak kesayanganku nih siap kali saya saya kuliah ini ikut dia iya belanja kemarin elsepir email iya iya ngawi wah kayak anak SD mau pacara elsepake topi udah foto nanti nanti jangan jangan lupa bukunya si Vio juga ada else ya. Desainnya Vio juga ada Aimi ya. Aimi itu singkatan dari apa? Alphabet Incubator. Aimi apa? Oh, oke. Alphabet Incubator. Artificial Intelligence. Machine Learning. Excellent, ya. Ya. Artificial Intelligence. Machine Learning. Excellent Education. Excellent Education. Oh, Excellent Education. Artificial Intelligence. Machine Learning. Excellent Education. Excellent Education. Oke, Aimi. Itu merupakan nama dari Elsevier, karena ini anak namanya Elsevier ID. Dan itu juga merupakan kedai reka yang kita lolos sebesar 2 miliar. Yang kita lagi dua hari ini super sibuk ke Jakarta itu karena kita dapat kedai reka lolos sebesar 2 miliar. Itu tentang proyeknya adalah ID. Hemat ya ini anak ya. Amin. Ya Allah. Elsevier ID masih ada. Jangan tenturan. Si Komang juga backgroundnya udah mesti ganti santai dan bim dong. Masa backgroundnya masih itu. Aduh, ini anak. Udah ya. Bye-bye. Backgroundnya Bali, Komang. Bakitimu, Komang. B Salam.